Hai Mam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channelku, Mimi Aira Hari ini aku dan Aira bakal bikin home tour Jadi kemarin itu banyak banget ya yang nanya Bukan banyak banget, banyak aja beberapa orang di Gak banyak karena yang komen juga sedikit ya Cuman mereka tuh minta home tour Oke aku buatkan sekarang ya Mam Dan sebelumnya, sebelum home tour Aku makasih banget, mau ucapin makasih banget kepada kalian Yang sudah subscribe aku Sehingga sekarang aku sudah mencapai seribu subscriber Yeay Tepuk tangan dong Tepuk tangan dulu Tepuk tangan Yeay Jadi Alhamdulillah atas dukungan kalian, support kalian Sekarang aku sudah mencapai seribu subscriber pertama Dan sekarang waktunya kita home tour Oke Sebelum kita home tour Aku kasih tau dulu ya Ini rumah aku Tipe 3672 Mam Terus setelah dirombak Jadi sekarang luas bangunannya sekitar 48 ya Mam Lebar 6 x 8 Panjangnya 8 meter gitu Nanti seperti apa Tiap ulangannya Nanti aku kasih tau ya Kasih tau juga untuk ukuran-ukurannya Seperti itu Mam Oke tanpa berbahasa basi Tanpa berlama-lama Kita langsung aja liat videonya Check it out Jangan di skip ya Nah sekarang kita mulai dari depan ya Jadi ini kondisi di depan rumah aku Lingkungan sekitar aku tuh seperti ini Nah rumah aku sebelum direnovasi Seperti rumah yang di ujung itu Mam Terus setelah dikasih kanopi Dan di depannya ditaruh pagar Dikasih pagar Jadi seperti ini Oh iya itu untuk lampunya rusak ya Mam Hehehe Nah ini di bagian tengah Sengaja aku kasih jalan ya Mam Jadi kalau misalnya ada mang sayur Keluarnya lebih mudah Dan itu catnya aku ngecat sendiri Jadi warna kuning Nah ini bagian karpot aku ya Mam Ukurannya 3 x 4 Terus disitu aku tempel jemuran Itu jemuran aku beli di Ikea Namanya kalau gak salah mulik ya Mam Aku beli 2 Terus untuk bagian lantainya Ini aku pakai granit ya Mam Cuma motifnya gak tau Nah bagian karpot itu Buat naruh kendaraan suami aku ya Terus ada motor Terus itu ada rak sepatu Rak sepatunya juga disitu berantakan banget Belum aku beli yang lebih bagus lagi ya Mam Terus kita ke sebelah kiri Langsung melihat area taman Ini taman mini ya Mam Ukurannya cuma 180 x 160 cm Nah terus aku kasih tanaman kalate ya Biar meneduhkan gitu ya Mam Soalnya itu kalate nya Gampang sugurnya Mam Walaupun siramnya itu cuma sehari sekali Terus itu di atas kolam ikan Aku kasih atap ya Mam Jadi pas hujan itu airnya tidak langsung ke kolam Sehingga gak nyiprat-nyiprat Terus itu aku kasih pralon Jadi apa sih namanya pralon ya bener ya Jadi kalau hujan itu tampilannya seperti itu Mam Memang aku rekamnya sengaja pas hujan ya Hehehe Nah terus kolamnya itu ukuran tingginya cuma 20 cm Sehingga kucingnya itu gampang banget Ngambil ikan dari situ Mam Jadi ini salah satu tips buat kalian Yang pengen rumahnya tetap terlihat asri dan hijau ya Mam Walaupun tidak punya lahan untuk taman Kita bisa manfaatin area dinding Untuk naruh-naruh tanaman Mam Dan juga bisa juga itu lewat pot-pot di atas ya Mam Tanaman gantung gitu Dan pakainya itu sebaiknya daun yang menjuntai ke bawah Jadi terlihat lebih indah Hehehe Dan disitu itu tempat listriknya Aku kasih daun merambat ya Itu yang artificial Nah seperti ini aja ya Mam Untuk tampilan taman aku Memang aku suka banget sama tanaman Dan sukanya itu yang warna hijau Kurang suka sama bunga-bungaan gitu Mam Nah awalnya konsep rumah aku itu Sebicik ya Mam Jadi warnanya serba pink dan toska gitu Makanya tadi pas di atas itu kan masih ada cet toskanya ya Cuma aku pengen ganti ke warna putih gitu Tapi karena tetap pengen ada unsur sebiciknya Jadi untuk pintunya aku tetap kasih warna kuning gitu ya Mam Jadi tetap cerah Terus itu nomor rumah juga belum aku ganti Biarin aja warnanya begitu Biar penuh warna Hehehe Nah sekarang kita mulai masuk ke dalam ya Mam Assalamualaikum Begini tampilan kalau kita baru buka pintu Untuk ukuran ruang tamu aku Ukuran 3x3 ya Mam Karena ukurannya sempit Jadi usahakan Tidak banyak barang yang ada disitu Nah terus di bagian jendela Itu juga aku gak kasih tralis ya Mam Karena susah kalau dibersihin Dan Alhamdulillah aman aja rumah aku Nah terus banyak juga yang nanya aku beli gordiannya dimana Aku belinya di Shopee Nanti nama tokonya aku tulis di description box ya Mam Jadi tinggal klik aja deh Kalau pengen beli disitu juga Nah terus di atas sofa Biar gak terlalu kosong Aku kasih ambalan ya Mam Itu ambalannya aku beli di Ikea Namanya itu Moslanda Harganya 150 kalau gak salah Jadi berfungsi untuk Naruh pajangan-pajangan gitu ya Mam Jadi kalau bosan Tinggal pajangannya aja yang diganti Oh iya banyak yang tanya juga Itu aku sofanya beli dimana Nah sofanya aku beli di toko furniture sini ya Mam Waktu itu ada di mall Waktu ada pameran furniture gitu Harganya itu 4 juta Mam Jadi begini ya Ruang tamu aku Tidak aku gabungin dengan ruang keluarga Karena aku lebih pengen ke privasi aja sih ya Mam Nah terus disini aku taruh pajangan lagi Temanya tetap sama ya Mam Putih, hijau, sama natural kayu gitu Soalnya aku pengen terkesan rumah ini Itu adem dan cozy gitu Terus disitu aku taruh majalah-majalah dan buku Terus ada access point ya Mam Supaya kalau pas di depan Wifi-nya tetap kencang gitu Nah sekarang bagian sini Itu figuranya aku beli di Informa ya Mam Nah sebelah situ langsung terlihat ya Ada kamar aku dan kamar anak berjejer Ukuran kamar aku dan kamar anak sama 3x3 ya Mam Nah ini tampilan kamar aku dan kamar anak ya Mam Kalau pengen tahu lebih detailnya Boleh cek langsung di Room Tour ya Mam Itu masih ada Aira lagi tidur Belum bangun Padahal udah jam Mau jam 9 Nah terus itu kamar anak juga bisa di cek Yang ada Shopee Howl dan Try On itu ya Mam Langsung cek aja kalau pengen tahu detailnya seperti apa Nah terus ini pintu yang ke belakang ya Ke dapur Nah di samping ini Ini kamar mandi ya Mam Aku cuma punya satu kamar mandi Tidak ada khusus kamar mandi tamu dan kamar mandi pribadi ya Mam Nah tampilan kamar mandinya seperti ini aja Nggak ada yang berbeda Karena ini bawaan dari perumahan Cuma emang aku cat aja itu kerambiknya jadi warna putih Hehehe Nah ini di bagian depan pintu kamar mandi Aku tempel wallpaper dinding ya Mam Nah tips dari aku Buat kalian yang pengen rumahnya tetap terlihat lapang Selain pemilihan cat warna yang terang Misalnya putih gitu ya Kurangi barang yang ada di rumah Jadi kalau terlalu banyak barang Rumah itu akan jadi semakin penuh Dan menurut aku jadi berantakan Nah sekarang kita menuju ke area dapur ya Mam Jadi disitu ada pintu Jadi kalau ada tamu Bisa lebih tertutup deh Nggak berantakan banget gitu Kalau dari luar Nah tampilan dari luar langsung seperti itu ya Mam Itu di bawah lampu Sebenarnya pengen aku taruh meja makan Cuma belum kebeli juga ya Hehehe Nah sekarang kita menuju laundry room ya Mam Jadi ini laundry roomnya ukuran 160 x 120 Nah seperti ini aja Jemuran yang ada disitu Biasanya cuma buat jemur anduk Sama pakaian dalam ya Mam Soalnya kalau baju-baju biasa Itu kurang kering loh Mam Ya kering sih Cuma lama keringnya Nah di atas laundry room Itu ada dagdakan Itu buat naruh toren ya Mam Dan atapnya seperti itu Itu awalnya aku buka Cuma kemarin sempat kebanjiran Gara-gara airnya itu Jatuhnya banyak gitu ya Akhirnya aku tutup pakai seng sekarang Tapi cahaya tetap masuk ya Mam Nah seperti ini aja Ini untuk laundry roomnya Bersebelahan sama dapur kecil aku Karena belum punya kitchen set Jadi naruh-naruh belanjaan Itu masih disitu aja ya Mam Dan itu ada Kran buat Apa ya Buka air pumpnya gitu loh Mam Seperti ini aja untuk dapurku Yang penting bersih ya Mam Jadi masaknya juga semangat Hehehe Jadi setelah aku baca bukunya Mary Kondo Yang tentang deklater gitu ya Mam Aku bener-bener Berpikir bagaimana caranya Pokoknya barang yang aku punya itu Sedikit aja Tapi manfaatnya kena gitu loh Jadi semua barang yang aku punya Semuanya terpakai Nah ini Itu gara-gara aku pakai topron ya Mam Jadi malah kotor gitu Dan aku sekarang gak mau lagi Kalau bersihin Kayak keramik gitu pakai topron Nah karena rumahnya kecil Jadi aku mensiasati Bagaimana caranya membuat kudang Dan aku taruh di atas pintu itu ya Mam ya Itu aku buat dari besi Dan triplek Jadi bisa berfungsi untuk kudang Terus di bagian sini Itu aku simpan Magicomb dan tempat minum ya Itu bisa digunakan Kalau kita piknik-piknik Terus di belakang pintu Aku taruh rak sepatu tersembunyi ya Mam Selain agar sepatunya tidak terlihat Berantakan banget Rak ini aku taruh disitu Karena memanfaatkan space yang ada ya Mam Nah kalau ini ruang keluarga aku ya Mam Jadi ini ukurannya Cuma 180 x 3 meter Nah dinding sebelah situ Memang aku fungsikan Sengaja untuk naruh foto-foto gitu ya Mam Jadi fotonya itu tidak tersebar Di mana-mana Terus disini aku pasang papan tulis Jadi Aira itu bisa nulis-nulisnya disitu Tidak di tembok Nah terus di bagian atas TV Aku kasih Ambalan Moslanda lagi ya Mam Yang dari Ikea itu Buat naruh pajangan-pajangan Terus aku kasih lerbek juga disitu Buat naruh Hiasan-hiasan Dan telepon aku Terus ini Aku bikin sendiri tempatnya ya Mam Ini berfungsi untuk naruh Jajan-jajannya Aira Mam Nah itu ada access point juga Ini yang utama Buat Wifi nya ya Terus aku sambungin Ke yang di Ruang tamu tadi ya Mam Ini untuk Krak TV nya Juga aku masih pakai Meja yang serba guna Dari Informa itu ya Mam Dan untuk sekatnya Aku bikin sendiri Itu dari kardus Yang aku bungkus Pakai kain yang udah Nggak kepake ya Mam Jadi buat sekat-sekat gitu Jadi terlihat Lebih rapi deh Terus buat pemanis Aku kasih lidah mertua disitu ya Mam Cuma potnya belum aku ganti Nah ada yang penasaran Sama ini Ini adalah meja lipat ya Mam Fungsinya bisa buat Meja makan aku Atau meja buat kerja suami aku Terus di atasnya Aku kasih tanaman Ini Daun sirih gading ya Daun sirih gading Yang aku taruh di Botol-botol bekas gitu Mam Nah sekarang kita coba buka ya Untuk raknya Eh meja lipatnya Maksudnya Seperti ini Ini ukurannya lumayan besar ya Mam Cuma Kalau buat naruh Seperti nasi Terus lauk pauk Aku takutnya nggak kuat Jadi aku nggak Naruh-naruh disitu Semua barangku Paling kalau misalnya Pipihnya Ayra kerja Suka duduk disitu Mam Terima kasih nah jemuran ini aku gunakan biasanya kalau pas cuciannya aku lagi banyak-banyaknya ya ya Mam jadi buat jemuran tambahan gitu Mam nah maaf ya Mam itu di atas kulkas berantakan banget itu buat naruh susu-susunya Aira habisnya aku bingung mau ditaruh dimana lagi hehehe Oke demikian video home tour kali ini semoga video ini memberikan manfaat khususnya buat kalian yang sedang cari referensi untuk membuat rumah dengan tipe yang sama dengan rumahku semoga videonya memberikan gambaran juga ya Mam ya demikian video kali ini sampai ketemu lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah